Shalom kekasih-kekasih Tuhan Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kemenangan Sabtu edisi kitab Amsal Amsal 21 ayat 1-31 Fokus ayat 23-31 Siapa memelihara mulut dan lidahnya Memelihara diri daripada kesukaran Orang yang kurang ajar dan sombong pencemohoh namanya Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga Si pemalas dibunuh oleh keinginannya Karena tangannya enggan bekerja Keinginan bernafsu sepanjang hari Tetapi Orang benar memberi tanpa batas Korban orang fasik adalah kekejian Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat Sekali lagi Sekali lagi dalam kalimat terakhir ini Korban orang fasik adalah kekejian Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat Selanjutnya Selanjutnya Saksi bohong akan binasa Tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara Orang fasik bermuka tebal Tetapi orang jujur mengatur jalannya Tidak ada hikmat dan pengertian Dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Sebagai orang percaya Kita harus sungguh-sungguh menjaga pola hidup kita Termasuk mulut dan lidah kita Ketika kita berbicara Mengeluarkan sebuah perkataan Dan ingat baik-baik Tuhan menghendaki setiap kita Mengalami kemenangan demi kemenangan Di setiap harinya Baik itu kemenangan atas segala dosa-dosa kita Kemenangan ketika kita harus menghadapi pergumulan Penderitaan masalah hidup Dan percayalah Kemenangan sejati itu Hanya ada di dalam Tuhan Berdoa lah Supaya kita sungguh-sungguh hidup Di dalam kemenangan pada hari ini Haleluya Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat kehidupan Tuhan hari ini Kiranya setiap kami Boleh menang hari ini kembali Dalam menghadapi setiap godaan Pencobaan Penderitaan Masalah hidup Pikul salib setiap hari Sehingga kami tidak berdosa Di hadapan Tuhan Dan tidak bersalah di hadapan Sesama kami Karena itu Tuntutlah kami Dengan firman Dan pertolongan roh kudus Mari angkat tangan kita Turunlah kasih karunia ala Bapak Cintanya lewat putranya Yesus Kristus Pertolongan penghibur roh kudus Menyertai hidupku Dan hidupmu Hari ini Sampai Selama-lamanya Yesus datang Kali yang kedua Yang sakit disembuhkan Yang sedih dihiburkan Yang terikat terhadap dosa Dimerdekakan Haleluya Amin